Intro Halo sahabat militer magazines Pada 2018 lalu Indonesia menerima hibah alutsista dari Amerika Serikat berupa 24 unit jet tempur F-16 Fighting Falcon Penyerahan 24 unit F-16 merupakan bagian dan upaya pemenuhan alutsista TNI sebagai bagian integral dari perwujudan gelar pertahanan negara Smart Power Kabar baik, kali ini awal tahun 2020 Amerika Serikat kembali menghibahkan alutsista canggihnya untuk Indonesia Tak tanggung-tanggung Amerika hibahkan 14 unit drone Scan Eagle dan upgrade atau peningkatan kemampuan 3 unit helikopter Bell 412 dari pemerintah Amerika Serikat Kementerian Pertahanan sudah meminta persetujuan dari DPR Komisi 1 terkait hibah drone ini Permohonan itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono saat menghadiri rapat kerja di DPR mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari Rabu 26 Februari 2020 Nah pertanyaannya, menurut kalian bagaimana pendapat mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar Dan berikut adalah spesifikasi dan kecanggihan drone Scan Eagle 14 drone Scan Eagle senilai 28,3 juta USD ini Rencananya akan digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian di wilayah maritim guna memperkuat pertahanan negara Scan Eagle adalah bagian dari Scan Eagle Unmanaged Aircraft System yang dikembangkan dan dibangun oleh In-Situ Incorporation anak perusahaan The Boeing Company Adapun Unmanaged Aerial Vehicle atau UAV atau dalam bahasa Indonesia pesawat tanpa berawak ini didasarkan pada pesawat miniatur robot Sea Scan In-Situ yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial drone ini dapat diangkat oleh seorang dewasa karena bentuknya tak terlalu besar Menurut situs Boeing drone ini dapat beroperasi di atas 15.000 kaki atau 4.572 meter dan berkeliaran di medan perang untuk misi hingga 20 jam drone dengan bobot maksimum 22 kg ini digerakkan mesin piston model Pusher berdaya 15 tenaga kuda dari segi kecepatan Scan Eagle dapat terbang hingga 111 km per jam dan kecepatan maksimum mencapai 148 km per jam Batas ketinggian drone ini hingga 5.950 meter Scan Eagle sanggup berada di udara dengan lama terbang atau endurance lebih dari 24 jam Sementara itu untuk upgrade peralatan helikopter B412 bernilai 6,3 juta USD Pembaruan peralatan ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara Nantinya drone Scan Eagle ini akan digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk kepentingan khusus Kita hanya keluar dana sekitar 10 miliar rupiah untuk mengintegrasikan dan memastikan keamanan data dari peralatan ini dengan alutsista lainnya Nanti PT.LEN yang akan bertugas untuk integrasikan Kata Wakil Menteri Pertahanan atau Waman Han Sakti Wahyu Tronggono Di kawasan Asia Tenggara Pasifik drone Scan Eagle sudah digunakan oleh Angkatan Laut Singapura Pengguna lainnya adalah Angkatan Laut dan Angkatan Darat Australia Bahkan Scan Eagle milik militer Australia telah teruji perang atau battle proper di Irak Kementerian Pertahanan turut meminta persetujuan penerimaan hibah itu kepada Komisi 1 DPR RI Waman Han menjelaskan pemerintah Amerika Serikat menawarkan program hibah kepada TNI sejak 2014-2015 Atas penawaran tersebut TNI Angkatan Laut mengambil program itu berupa Unmanaged Aerial Vehicle atau WAV dan peningkatan kapasitas helikopter BL-412 pada 2017 DUBLAW Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!